Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan Sekarang saya disebut Bah Giri Tapi waktu jaman dulu kalah waktu masih Sepeda motor antik ini Belum seperti sekarang yang pertebaran ini Saya diberi nama panggilan Sipo Motor itu adalah suatu alat transportasi Yang dari sejak jaman Inggris Itu pun karena dia tidak bisa membawa kuda ke Indonesia Untuk berperang makanya dia bawa yang namanya BSA itu Itu apa? Dreaming up small army Setiap orang itu mesti punya hobi Seperti hanya saya Saya juga punya hobi Walaupun hobi itu sesuatu yang mungkin di rumah Dengan orang rumah Itu tidak sinkron Tapi namanya hobi itu tidak akan mati Makanya dengan mesin yang seperti ini Dan kondisi motor itu Saya berkenalan waktu itu dengan Bang Jackie Nomor komplitnya Jackie Sampurna tinggal di samping Bioskop Indra depan pasar Beringarjo Ketemu sama dia kenalan pertama Di kandidas itu Woko ini kok ada sesuatu cafe yang agak unik Ada motor tuanya segala ini Jadi saya tertarik Akhirnya kenal rapat dengan Bang Jackie Orangnya itu open mandate gitu Orangnya gampang bergaul Jadi Bang Jackie itu sangat senang juga Dengan motor-motor tua terutama Nortonnya itu Nah itu saya tertarik dengan dia Kadang karena saya belum merasa ini baru tertarik Saya akhirnya sering dibawain sama beliau itu Kemana dibawa kemana dibawa Digoncengin kadang dengan Sespannya yang pakai BNB itu Dan akhirnya lama terlama Saya terintovasi untuk punya sendiri Nah itu saya sempat punya pertama kali itu AGS Itu sekitar tahun 90-an pertama itu Jadi pertama dari tahun 80-an itu Saya itu suka 85 Saya suka ngonceng, geliung Sampai akhirnya bisa beli sendiri Dari AGS sampai NSU Sampai PSA, sampai Pernas Jadi ada punya lima mungkin kalau tidak salah Nah ini Sesuatu yang kesenangan Sebenarnya hobi itu bisa mendatangkan rezeki Kalau memang benar-benar ditekuni secara serius Dan lillahi ta'ala Cuman saya ini Tidak sinkron dengan orang rumah Jadinya ya Tidak masalah itu soal itu Tapi namanya motor, hobi Apalagi motor Biar sampai rambut beruban Tetap kita Akhirnya Kembali lagi Walaupun lama saya vakum dengan motor Nah Ini motor saya yang sekarang Umur saya dalam Sekarang ini Kondisi Kondisi ini 65 tahun Tapi berkat semangat dari teman-teman Saya masih bisa Mempunyai motor ini Karena apa? Ya dulu saya lepas Karena apa? Masalah yang tadi tidak sinkron dengan orang rumah itu Karena saya kerjanya di Kalimantan Setiap 4 minggu atau 2 minggu baru pulang Kalau pulang cuma nutak utik motor Motor belum bunyi Yang di dapur gak bunyi Telinga jadi merah Daripada telinga merah Ya sudah saya lepas tahun 2010 Saya sudah habis Gak punya motor lagi 5 biji Dilepas murah Hati ini masih terkambat dengan Be safe always BSA itu Be safe always Harus selamat Selalu Hati-hati Selalu Saya diajakin sama teman-teman Untuk bermotor Ya ini Sudah sering kali Terutama kalau bulan basah Karena saya muslim Diajak buka bersama Ke daerah Imogiri Tempat Mas Iwan Ke tempatnya Apa? Ini dosen Tapi waktu itu Saya pas ada keperluan Terus juga dari Dinas Pariwisata Itu sering memanggil kita Untuk meramaikan promosi Visata daerah Sekarang ini Saya ada di Madiun Dalam rangka Ulang tahun Motor Anti Club Di Teman-teman di Madiun Sekitar mungkin Lebih 400 Motor tua ini Ngumpul ini Sore dari pagi Sampai sore ini Sekitarnya kurang lebih 400an Mungkin lebih Sudah berkumpul Di sini Setiap insan Seperti saya pun Juga punya harapan Dengan hobi saya Saya berharap Memohon kepada Allah SWT Untuk tetap dikasih Rido Bahwasannya Teman-teman ini Akan meneruskan Generasi yang kuda ketiga Keempat Kelima ini Tetap meneruskan Semangat daripada Orang-orang tua dulu Dan tetap menjaga Kebersamaan Walaupun tanpa ada Sesuatu Gesekan sedikitpun Seandainya ada masalah Tolong Please Harus disediakan Secara musyawarah Mufakat Supaya Kita ini Walaupun retak Lem lagi Retak lem lagi Jangan sampai pisah Seperti orang-orang dulu Selalu Walaupun gak punya apa-apa Dengan cara apapun Kumpul kemana Ayo Maka itu Motor kita Kita tetap bersama Dalam satu wadah Motor anti-klub Dan motor itu Adalah suatu warisan Daripada Orang-orang pendahulu saya Orang-orang tua saya dulu Jadi namanya Ini warisan Tetap harus Kalian-kalian Yang muda-muda ini Melestarikan Supaya apa Inilah kita Transportasi Mudah transportasi Yang paling asik Sebetulnya Motor tua Bro Dab Pris Lestarikan Motor tua